tidak menyebut nama dan identitas sampean karena konten ini percakapan kita akan senekan dalam konten youtube Bagaimana ini ceritanya sebentar mas saya kan sudah lama disini kan saya mau pulang berapa tahun sebentar berapa tahun sekarang sekitar 6 tahun keren istimewa terus taranya itu bagaimana siap benar-benar siap pulang soalnya gak bisa balik lagi kalau siap pulang jadi gini uang saku sudah disiapin kan ya ada uang saku berbeli tiket jadi gini sampean mau hari apa kataannya tak ternua enak jadi ke ke Kaulun B ya imigrasi Kaulun B itu bawa apa sarannya bawa apa ya yang sampean punya apa aja sih paspor KTP kan masih sampean pegang semua kan masih sampean serahkan data menyerahkan diri terus saya mau pulang ke Indonesia nanti sampean diproses di data ABCD bla 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 cap tiga jari apa-apa terus nanti sampean disuruh pulang lagi terus nanti nunggu teleponnya dia lagi terus mau sidangnya hari apa atau minggu keberapa jadi berarti nunggu panggilan sidang iya karena sampean menyerahkan diri kalau orang menyerahkan diri itu sama Hong Kong dihargai tapi orang-orang yang di penjara itu kalau dia ketangkep di luar berarti seumpamanya saya nyerahkan diri nggak langsung ditahan disana nggak ya paling didata paling didata kuncinya gini sampean bawa jaket ya sampean kalau didata nanti bawa jaket terus usahakan sudah makan kenyang iya iya karena itu interogasinya akan lama dan biasanya teman-teman ngerasa kedinginan oh begitu ya makanya saya kasih tau caranya jadi ke imigrasi kalun B nanti sampean didata dan sampean mengaku iya saya overstay blablabla kan sampean gak ngambil paper kan nggak nggak mau pulang sampean mau pulang dan saya ada uang untuk beli tiket sampe tanggal berapa kamu nanti sampaikan sampaikan aku nanti akan beli tiket dan aku kasih sodorkan ke kalian kalau segala sesuatu prosesnya sudah beres biasanya kalau yang kayak gitu terus dilepaskan lagi mbak oh berarti nggak langsung ditahan nanti kan setelah lapor gitu nanti disuruh keluar lagi ya kan sampean sudah menyerahkan diri kalau sampean punya imigrasi sama menyerahkan diri kan mereka yang menilai bahwa sampean itu serius terus nanti setelah itu menunggu panggilan iya untuk sidang nanti apa kata mereka nanti dicap semuanya tanda tangan retina mata terus cap jari abis itu blablabla terus habis itu sidang nah sidang pun sampean nanti dikasih penterjemah sebelum sidang terus setelah sidang itu yaudah terus sampean nunjukin tiket terus pulang lu bener enggak 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 masuk penjara lu katanya setelah sidang itu menunggu hasil nanti kesalahannya apa terus di penjara begitu makanya saya sampean lapor itu kan sudah mengakui oh berarti tidak seseram yang orang katakan berarti enggak harus masuk penjara iya karena gini loh mbak orang yang mau masuk penjara itu karena dia ketangkap di luar walaupun enggak kerja ataupun jalan nah sampean ini kan menyerahkan diri moro kalau moro terus mengakui kesalahan ya kan ya dihargai sama orang hongkong orang hongkong itu enggak ribet salah ya ngaku salah wes mari wes kwek tlapun jaluk mu yowes jaluk dulih no ya dulih no sampean 2 tkdw namanya kepulangan mandiri berarti mas setelah saya menyerahkan diri sampai pulang itu sekitar berapa lama mas nunggunya kira-kira kalau itu saya enggak bisa memprediksi tapi ya enggak sampai sebulan tergantung nanti jadwal sidang berarti saya enggak harus ke KJRI enggak perlu ngapain ke KJRI sebentar ke KJRI nanti kalau sampean sudah dinyatakan boleh pulang baru sampean ke KJRI minta SPLP begitu mending proses dulu dari kalun bi selesai proses terakhir pas mau balik ya kan sampean yang sudah beli tiket ada tanggal tiketnya minta SPLP ke KJRI SPLP itu surat surat perjalanan sekali pakai pulang ke Indonesia gitu ke KJRI ke KJRI setelah selesai semua enggak ada masalah kan sampean pasti dikasih surat rekomendasi kan sama imigrasi nah itu tunjukin ke KJRI karena kan yang berhak mengeluarkan paspor kan KJRI nah paspor itu kan dokumen perjalanan setelah urusan sampean selesai sama imigrasi dikasih surat terus sampean ke SPLP halo karena waktunya kan ibaratnya 6 tahun 6 tahun itu kalau paspor sampean mati kalau paspor sampean juga mati kalau paspor sampean masih hidup ya kemungkinan enggak perlu ke KJRI langsung bisa pulang oke oke mas ya nanti saya hubungi itu setelah lebaran mas saya hubungi sampean aku kelihatannya penasaran aku pengen nemenin sampean sih tapi tetap enggak bisa masuk jadi begitu sampai kebunang ruangan aku sekudung ale kan enggak mungkin aku tengok-tengok kayak wong goblok nanggunung kan mending aku konten oh iya iya mas saya juga enggak enggak tawa lamanya mau ke sana sendiri ya makanya nanti oke kita keep in contact aja tapi jangan mendadak ya iya iya nanti seberapa hari sebelumnya nanti saya telepon sampean yang pertama lalian aku hari biasa free hari biasa free ya enggak bisa diganggu hari minggu lagian kalau loanback kan enggak buka hari minggu dan enggak buka hari sabtu iya iya oke jadi enggak ada masalah nanti kita janjian coba aku nanti tak nganterin habis nganterin terus aku pulang terus sampai nanti follow up telepon ya kalau seandainya ini menurutku sih enggak di penjara ya tapi kalau seandainya sampai masuk nomorku sampai cadet nanti oh nanti kalau seandainya ada bisa telepon sampe iya dia pasti kan nomor mana yang mau kamu hubungi pasti kayak gitu oh iya iya tapi setahu saya sepengalaman saya anak-anak yang menyerahkan diri itu bebas dibebaskan biasanya terus nanti lapor lagi tanggal berapa terus buh apa laporan kedua itu langsung sidang atau laporan berikutnya terus sidang lagi pokoknya yang pertama sampe didata dan abisidi dan itu prosesnya agak lama agak panjang makanya makan yang kenyang ya kan pakai jaket atau bajunya sampe lapis dua karena ruangan interogasinya dia kan dingin iya 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 nanti ben kak jebeber jadi sampe siap baju dua tiga lapis jadi di dalam tetap hangat tetap senyum ya kan gak usah khawatir gak ada rasa takut Hongkong itu nice ramah ya Hongkong itu kalau orang yang melanggar aturan baru sampe kan melanggar administrasi izin tinggal bukan melakukan kriminal bisa bilang beda ya sampe melanggar administrasi izin tinggal udah itu aja oke oke ya ditanamkan dalam diri gak ada masalah gak ada masalah gak ada masalah ya semoga aja berharap gak ada salah mas menurut saya tidak menurut saya karena saya orang nanya pulang ke saya itu kalau gak salah sudah hampir 15 atau 16 biji tapi setelah itu mereka gak ada gak ada telepon saya lagi tau-tau facebooknya dia sudah di Indonesia kan kayak gitu mbak orang butuh itu juga sudah lama iya orang butuh dia nelfon jadi kalau dia gak balik nelfon saya lagi berarti permasalahannya clear jadi orang yang masih nelfon saya itu orang yang masih bermasalah bisa dibahami iya iya tapi semoga nanti ketika sampein proses ternyata baik-baik saja dan aman mas baik-baik saja aku pulang tanggal saat ini sampein purun tak tak tumbas no kopi oh buddha mbak ayo iya mas iya mas iya mas gak ada orang yang kayak aku orang tanya terus tambah diwedain-wedain ini gak ada tanya sama saya malah dibawa santai semar senyum dan berani menghadapi itu semuanya iya 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 legong gak usah khawatir gak usah bimbang ditanamkan dalam iya nanti siapnya saya telepon ya mas ya kasih jarak waktu ya nanti takutnya pres iya iya kalau bujuku pas perai iya iya bujuku gelam tak jak buddha rono kemarin mau dia aku pernah nganterin anak dari sumsoy mau ke imigrasi itu eh dilalah tekoku jam siji jam rola sus tutup goblokan jadi gue 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 karena bujuku ya weh saya makan terus mbaknya dicak makan karena aku seneng aja bujuku pengalaman-pengalaman baru yang dia gak tau iya iya oke siap aman oke iya siap makasih ya mas ya selalu mbak ya yuk iya terima kasih banyak bye-bye alhamdulillah ya teman-teman apapun itu kita bantu ya kita tenangkan ya sebisa apa yang bisa kita bantulah kita gak memaksakan harus kita bisa membantu tapi yang penting membuat dia tenang dulu untuk menghadapi segala sesuatu kalau orang tenang pikirannya santai maka dia akan oke dalam menghadapi sebuah persoalan itu aja dari saya keep stay tuned di youtube channel and see you next video bye-bye 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 Terima kasih.